Polisi menangkap bapak pembunuh anak di rumahnya di Tapos, Depok, Jawa Barat. Polis langsung membawa pelaku untuk menjalani pemeriksaan. Sementara tetangga mengungkapkan pelaku sempat menangis dan meminta maaf kepada para tetangga. Polisi menangkap bapak pembacok istri dan anak hingga tewas di rumahnya di Tapos. Pelaku langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan tima Polis Metro Depok terkait motif pelaku melakukan aksi sadis kepada isi dan anak perempuannya yang masih mengenakan seragam sekolah. Kasatera Skrim Polis Metro Depok, AKBP Yogen Hiru Sparuno menyebut, para korban dibacok secara membabi buta hingga mengalami luka yang sangat parah. Sementara tetangga, Eka Heri mengatakan, ia mendengar suara teriakan dan langsung menuju rumah pelaku dan korban. Ia kemudian melihat pelaku sedang menenteng golok besar dan putra bungsunya mengikuti di belakangnya. Pelaku keluar rumah sambil menangis, kemudian memeluk dan meminta maaf kepada para tetangga sambil berucap bahwa dirinya sudah tenang. Jadi pas saya pagi tadi dengar teriakan itu saya langsung keluar, nah pas keluar itu pelaku sudah diduduk di sini, di depan sini sambil nangis-nangis gitu kan. Nah saya juga belum tahu kalau itu dia sudah habis membantai anak sama istrinya kan. Kini sang istri masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat, sementara jasad sang anak dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, AINews melaporkan.